Ya, halo, Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kita tidak akan review road bike Kita akan review MTB, Enduro Bike Ini kebetulan dari Polygon Dan seri ini adalah Polygon CisQ N9 Oke, seperti ini barangnya Oh ya, dan kebetulan ini sepedanya juga mau dijual Bagi bro-bro semua yang minat dengan sepeda ini Bisa kontak saya di Instagram ya Oke, dan sekarang saya akan jelaskan part-part apa saja yang dipakai di sepeda ini Karena sepeda ini bukan sepek pabrik ya bro Ini rakitan Jadi hanya beberapa saja yang pakai bawaannya Part bawaan dari pabrik pasti Oke, dan kita mulai dari frame Ini framenya kayak gini ya Catnya ini doff Terus ini udah dilaminasi ya bro Udah dilaminasi Tebel Laminasinya gloss Terus ini framenya ini keluaran tahun 2019 Kalau nggak salah ya Yang tahun 2020 atau 2021 itu dia warnanya nggak kayak gini Warna ini hitam Hitam Kombinasi biru Terus dia metalik kayak ada glitter-glitternya gitu loh Nah, kalau ini warnanya kan Ijo Army Dan seri ini tuh Apa ya? Seri tertinggi ya Maksudnya seri tertinggi itu Seri tertinggi dari seri SISQ Kalau yang dibawahnya ini kan seri T Nah, kalau yang ini kan seri N Jadi dia seri tertinggi Dan ini size-nya M Ini M Terus kondisinya gini Lecet-lecet dikit Barat halus Wajar Tapi ini udah dilaminasi Jadi nggak bakal kena lagi ya Ujungnya barang second ini Lecet ini wajar ya Nah, ragim lecet ya tuku wanyar Gampang toh Wendiduit pengen barang mulus Tuku wanyar Ajo tuku second Oke, ini overall menurut saya Mulus ini untuk sekelas barang second ya Ini rare shock-nya masih bawaan Di BX2 Vogue Oke, seperti ini Stension-nya mulus Nggak ada lecet ya Oke, dan lanjut ke seatpost Nah, kebetulan ini Belum pakai dropper ya Karena ini rakitan Jadi Apa yuk Belum pakai dropper Ini seatpost-nya core Nah, kayak gini Ini copotan DH9 Kalau nggak salah Kata pemiliknya kemarin Core kayak gini Udah cakep sih Oke, dan saddle-nya Ini pakai patrol one Dia udah kromoli Tapi ini udah di-recover ya Kulitnya gitu Ini kulitnya harus di-jok Nih Di-ganti cover Bagus, rapi Dia modelnya slim Nah, kayak gini Ramping Oke, dan lanjut ke bar set Ini bar set pakai alpha ya Ini alpha Stem juga pakai alpha Handlebar juga pakai alpha Ini stem-nya ukurannya Panjang 40mm Diameter Clamp-nya Ini 31,8 Dan di handlebar Ini pakai alpha juga Dia res-nya 30 Lengkungnya gitu 30 Terus panjangnya 76 760 Script-nya dia pakai Audi Audi lock Audi fans ya Warnanya gini Krem ya Oke, dan lanjut ke Breakset Ini breaksetnya Pakai TRP ya TRP Slate T4 Ini udah 4 piston Dan ini juga sebenarnya Bawaan dari Sisky UN9 sendiri ya Teman-teman Ini dari spek pabrik itu Bawaannya ini Kalau yang Warna hijau army ini Remi bawaannya ini TRP Slate T4 Ini Dia udah 4 piston Depan belakang juga TRP itu Kalau nggak salah Dia pabrikannya dari Tektro Kalau nggak salah TRP Slate T4 Oke Dan lanjut ke Groupset Dia groupset Pakai SLX Ya Ini SLX 12 speed Ini RD-nya Kayak gini Mulus R-nya Apa ya Ini baret-baret Halus Paling ini Baret loading Biasanya Jadi MTB ini Lecet Terus mesti Goro-goro loading Kalau Goro-goro tibo Itu jarang Kalau pas loading Itu Mesti Suka Lecet Itu Jadi Wajar Barang binggu Lecet Kan Wajar Terus Ini Spork KT Kayak gini 12 speed Ini 51T Teman-teman Oke Lanjut Bagian Ford Dan Ini Ford Pake Vogue Float 36 Ini Full Black Jadi Full Hitam Stentonnya Juga Hitam Disini Ada Tulisan 36 Per 27 Setengah Terus Ini Stentonnya Kayak gini Mulus Gak ada Lecet Sama Sekali Di Lower Rack Pun Dia Masih Masih Mulus Belum Ada Bekas Loading Teman-teman Ini Apa TA 15x110 Atau TA 15 Boost Nah Disini Ada Dom Air Dan Disini Ada Tuas Kompresi Nah Tuasnya Kayak Gini Ini Fisiknya Ford Rotornya Kayak gini Masih Mulus Oh Sekarang Di Rotor Dia Pakai Shimano Center Lock Ini Gak Tau Serinya Apa Kayaknya RT Sejenis RT 56 Tapi Dia Gede Ini Ukurannya 203 Inch Atau 8 Inch 203 Millimeter Maksudnya 8 In Depan Belakang Sama 8 In Gini Oke Dan Lanjut Ke Whale Set Ini Rimnya Pake Speng Fibro Core 359 Ini Udah Bisa Tubless Tubless Ready Ini Lebarnya Lebar Peleknya Sekitar 3 Centi Kalau Enggak 32 32 Millimeter Ini Udah Bisa Tubless Jadi Bagi Temen Temen Yang Nanti Cocok Dengan Sepeda Ini Kalau Mau Dipake Tubless Gak Perlu Ganti Palak Lagi Oke Dan Hubset Dia Pake SLX Ini SLX Hub Depan TA15 Boost Terus Yang Belakang Juga Pake SLX Silent Hub Itu Tidak Jangkrik Ini Gunek Rindik Pas Muter Banter Gini Dia Tidak Ada Suara Jangkrik Jadi Bagi Temen Temen Yang Belum Tahu Kalau SLX 12 Speed Free Hp Dia Tidak Bunyi Kayak Gini Gini Men Ganteng Men Leses Jadi Orano Soro Jangkrik Blast Pas Jalan Pelan Gitu Dia Baru Bunyi Jangkrik Itu Ciri Khas Dari Freehub SLX 12 Speed Micro Spline Kalau Pelan Gini Malah Bunyi Terus Di Tire Atau Ban Ini Yang Belakang Pake Maxis Aggressor Ini 27,5 Kali 250 Ini Juga Udah Bisa Tubless Tapi Di Sepeda Ini Dia Dipasangi Ban Dalem Atau Slincer Gak Ditubless Kayak Gini Ini Masih Lumayan Tebel Ya 90 6% Nah 97% Masih Kotor Belum Dicuci Ini Asih Tebel Terus Yang Depan Dia Juga Pake Maxis Tapi Ini Serinya AC Gun AC Kayi Ini 27,5 Kali 250 Dia Tentunya Apa Kevlar Depan Belakang Atau Lipat Ini Juga Bisa Tubless Tapi Ini Dipasangi Ban Dalem Oke Dan Apa Yoh Oh Crankset Lupa Ini Crankset Pake SRAM SRAM GEX Lunar Ya Bangun Ini Ini GEX Lunar Terus BB Dia Pasti Dup Dup SRAM Tapi Dia Ini Biar Biar Raga Ben Ring Dia Pake Z TTO Ini Panjang ARM 170 Millimeter Dan Rasio Centring Dia Pake 32T Oke Oke Kayak Gini Kemulusannya Kayak Gini Kondisinya Kayak Gini Untuk Foto Detail Nanti Bisa DM Saya Atau Nanti Saya Kasih Tahu Langsung Ke Pemilik Biar Dikasih Foto Detail Oke Dan Mungkin Itu Cukup Semoga Videonya Bermanfaat Bagi Buru-buru Semua Yang Minat Dengan Sepeda Ini Nanti Sekali Lagi Bisa Kontakt Saya Di Instagram Nanti Kita Rembukan Ya Nek Dati Alhamdulillah Nek Orang Berarti Udu Rezeki Oke Semoga Itu Cukup Semoga Videonya Bermanfaat Jika Kalian Suka Video Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Assalamualaikum